Intro Assalamualaikum Sobat Angler, jumpa lagi di channel nelayan lokal. Kali ini nelayan lokal berbagi video review kolam pemancingan daerah kukusan Beji Depok. Atau kolam pemancingan Kbeda. Seperti biasa sebelum melanjutkan ke videonya klik tombol subscribe, untuk yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya agar selalu dapat info terbaru dari channel ini. Banyak kolam pemancingan ikan mas di selatan Jakarta, mulai dari kolam harian, gaplean, galapung dan kilohan. Kali ini admin berbagi kolam pemancingan yang cukup nyaman apabila ingin mencoba mancing di kolam ini, mulai dari kolam kilohan, kolam pemancingan lomba dan kolam pemancingan borongan. Kolam pemancingan ini punya fasilitasnya yang cukup, dari tempat parkir motor dan mobil yang luas, musola, kantin, bahkan ada saung untuk santai, silahkan pilih kolam yang cocok di sini untuk memancing. Untuk kolam kilohan biasanya di kolam ini banyak pemancing keluarga, ikan yang ada mulai dari ikan nila, ikan mas, ikan patin, harga per kilohnya sesuai harga pasaran yang ada, baik untuk ikan nila, ikan mas dan patin. Untuk pemancingan lomba ikan mas, kolam A, dengan tiket Rp320.000 per lapak untuk 2 joran dan 2 orang, lapak tersedia 50 lapak, kategori hadiah induk 1, 2, 3, dan 4, ikan pita, dan total kiri, kanan, kolam ini hanya dibuka seminggu 1 kali. Untuk kolam B harga tiket Rp130.000 per lapak 2 joran 1 orang, kolam ini dibuka tanpa dikocok lapak, peserta mancing bisa datang lebih awal, namun untuk pelepasan ikan tetap jam 9, kolam dibuka pada hari Kamis, Sabtu, dan Minggu, untuk kategori hadiahnya ikan pita dan super 1, 2, dan 3 apabila lapak full. Dan berikutnya kolam C tiket Rp50.000 1 joran, tidak ada pembatas antara lapak 1 dan lainnya. Bisa juga mancing borongan di sini dengan cara sewa kolam dan beli ikan lebih dulu untuk dipancing. Berikut video terbaru admin mancing di pemancingan Kbeda kolam B. Lengkap dengan umpan yang dipakai, serta hasil akhirnya, simak videonya sampai selesai. Tetap semangat dan salam strike! Hari ini saya mau membuat umpan kukus cap jempol amin spesial. Untuk bahan-bahannya cukup simpel. Yang pertama yaitu ada nanti 2 senok, cempan jempol amin spesial. Ada 1 bungkus santakara, terus ada setengah kaleng, susu beruang, nanti minyak ada 2 pipir klor ayam, dan ada 2 ekor udang cincang. Oke, kita lanjut perhatikan umpannya. Karena disini ada 4 pipir, saya akan pisahkan. Oke, kita sudah pisahkan, kita aduk ke dulu dulu. Oke, kalau sudah diaduk, kita tambahkan bahan lainnya. Habis ini aja nih tempatnya agak gede. Oke, kita tambahkan udang, 2 ekor yang udah dikintang. Kalau tidak ada udang, nggak masalah, nggak usah dipakai ya. Lalu kita tambahkan jempol amin spesial. 2 sendok setengah ya. Lalu kita tambahkan santan karam. 1 ekor. Dan setengah kaleng susu beruang. Lalu kita tambahkan jempol amin spesial. Kita tambahkan jempol amin spesial. Kita tambahkan jempol amin spesial. Oke, cukup. Lalu kita tambahkan jempol amin spesial. Untuk koto, nanti kita tambahkan di lokasi kemanjiman. Atau bisa juga koto, kita campurkan langsung langsung bungkus terlebih dahulu langsung bungkus 2 lalu juga merata lalu juga merata lalu juga 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 kita langsung cekus kita langsung masukkan ke dalam panci yang sudah mendidih tunggu sampai 15 menit oke teman-teman ini sudah 20 menit ini kelihatannya sudah oke kita langsung tiriskan terlebih dahulu sebelum kita pakai oke oke terlebih dahulu terlebih dahulu dan saat ini terlebih dahulu di Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya